Kepetensi yang akan dihasilkan tentunya adalah hard skill, soft skill yang imbang, serta dibungkus dengan attitude, karakter positif, kejujuran, integritas. Itu yang harus dipastikan ada di kurikulum. Yang kedua, saya ingin fokus pada kurikulum. Karena kurikulum ini adalah resep utama. Yang harus diperdalam. Dan ini kita akan merilis banyak kebijakan untuk benar-benar seluruh kampus vokasi dan SMK merubah kurikulumnya sehingga menjadi lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulum yang memastikan soft skill-nya harus kuat. Kurikulum memastikan penciptaan karakter, integritas, attitude, semangat, kejujuran, dan sebagainya pada lulusan. Kurikulum yang mengimplementasikan project based learning atau case method learning atau case based learning. Kurikulum itu penting. Yang ketiga pada proses adalah guru dan dosen harus berubah. Harus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi pengajar tetapi sebagai mentor, sebagai coach, sebagai fasilitator, bahkan sebagai teman dan sebagainya. Ada banyak yang lain, misalnya leadership kepala sekolah, dekan, direktur politeknik harus ditingkatkan. Kemudian kita mengembangkan D4 fast track dengan Jerman. Misalnya D4 itu tahun keempat full ke Jerman, tambah setahun, maka mereka akan lulus sebagai S2 terapan dari Jerman dan mungkin dari Taiwan. Sehingga itu dinamakan program D4 atau sarjana terapan fast track dengan S2 terapan di luar negeri. Kemudian kita juga memikirkan bagaimana SMK nanti akan dikembangkan menjadi SMK fast track lulus mendapatkan ijazah D2. Dan di situ ada percepatan waktu pembelajaran dan pertambahan waktu pembelajaran di SMK fast track. Mayoritas itu untuk magang atau apprenticeship program. Magang sambil kuliah dan belajar. Ini mirip dengan dual system yang ada di Jerman, di vokasi di Jerman. Kemudian RPL juga kita berlakukan dengan optimal. Next, kita berpikir bahwa lulusan harus menghasilkan hasil karya riset terapan, sertifikat kompetensi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali inovasi pada proses ini. Terima kasih telah menonton! Harapannya apa? Harapannya proses yang inovatif ini menciptakan ekosistem yang dinamik dan memperkuat soft skill, hard skill seimbang, menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan akan menghasilkan outcome. Outcome-nya adalah dengan SDM yang memang unggul dan kompeten, industri akan diuntungkan. Industri akan mendapatkan satu kenyataan bahwa mereka sangat mudah untuk menarik SDM terbaik yang semuanya baik. Semuanya pada standar tinggi yang akan menciptakan kenaikan produktivitas mereka secara signifikan, serta mereka atau industri akan sangat menghargai lulusan-lulusan vokasi yang memang kompeten. Dengan apa? Karir yang baik dan gaji yang sangat baik. Dan itu semua akan kembali pada input. Input itu akan menjadi kunci utama. Kalau sampai proses sudah baik, kemudian outputnya kita harapkan baik dan kita mengharapkan outcome yang baik, tidak mungkin input itu tidak yang terbaik. Input adalah siswa baru SMK atau mahasiswa baru vokasi. Kita bayangkan, seandainya mayoritas anak-anak SMK masuk ke SMK dulu karena tidak passion. Tidak punya visi ngapain saya memilih SMK ini. Atau mereka memilih SMK hanya gara-gara tidak terima di SMA. Atau mungkin mereka memilih SMK karena terpaksa. Atau mereka hanya ingin segera dapat kerja. Mereka pikir dengan 3 tahun di SMK, kemudian dapat ijasa, dan kemudian pasti dapat kerja. Itu bukan yang membuat mereka mendapatkan pekerjaan adalah kompetensinya. Nah, ini harus benar-benar menjadi PR besar kita. Siapa mereka? Anak-anak SMP dan orang tuanya. Anak-anak SMA dan orang tuanya. Saya bilang dan orang tuanya. Semua harus memahami bahwa anak memilih tempat kuliah atau tempat sekolah itu karena passion. Bukan karena orang tua berpikir atau membayangkan anaknya harus pekerja kantoran dengan gaji yang baik dan mereka harus masuk ke S1 apa atau ke ekonomi. Padahal belum tentu passion. Ini menjadi PR. Kita harus membalik ini semua.